Intro Beralih ke informasi lainnya, Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri melakukan silaturahmi dengan jajaran Satuan Polisi Pamong Peraja dan Pemadam Kebakaran untuk mengajak meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kunjungan ini dalam rangka memberi arahan kepada 10 anggota Satuan Polisi Pamong Peraja yang baru di Hulu Sungai Selatan. Diingatkan Bupati Satpol PP harus mempunyai kemampuan teknis dan tidak sekedar kemampuan fisik. Bupati Ahmad Fikri juga mengajak seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Peraja untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing membantu menciptakan kondisi keamanan serta ketertiban di setiap wilayah. Satpol PP tidak hanya memiliki kemampuan fisik, akan tetapi juga harus mempunyai kemampuan teknis yang merupakan penegak aturan. Dan sebelum menegakkan aturan, mereka sendiri harus wajib menguasai aturan. Selain itu, Bupati juga berharap perlunya pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat bukan sekedar pendekatan, akan tetapi pendekatan dalam penegakan aturan. Dengan adanya perubahan yang signifikan dari Satpol PP Hulu Sungai Selatan menjadi sebuah cerminan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami tadi mengatakan bahwa Satpol PP tidak sekedar support penyakit yang meyakinkan, dia punya kemampuan juga. Karena dia pedagang peraturan ya. Jadi sebelum dia pedagang peraturan, dia harus menguasai aturan. Setelah Pak, dengan kata-kata yang baru sebenarnya ada perubahan yang signifikan. Untuk banyak harapan dan Satpol PP ya. Tapi kalau tidak, kita ingin sekarang lagi mereka punya kemampuan, pekosokan yang meyakinkan, kemampuan untuk menguasai aturan sehingga pada saat mereka melakukan pembinaan di masyarakat, itu tidak bertanggung jawab. Di bawah pemerintah itu ada di wajah Satpol PP. Abdi Anshah, Kandangan, melaporkan untuk Banjar TV.